Terima kasih, terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini. Ada pun yang prihal akan kami sampaikan adalah tentang update perkara daripada klien kami, yaitu Ibu Fani. Yang dimana pertama-tama kami informasikan dulu bahwa Ibu Fani ini adalah seorang ibu pejabat di salah satu kementerian. Dan juga kami informasikan bahwa Ibu Fani ini adalah istri yang sah, istri yang sah. Jadi kami perlihatkan buku nikahnya, Ibu Fani adalah istri sah dari seorang pejabat di lingkungan kementerian perhubungan. Jadi dulu bahwa kami mewakili Ibu Fani adalah seorang istri yang sah. Ini buku nikahnya ada, dan ini ada kartunya ya. Ada kartunya. Ini buku nikahnya, nikahnya di Provinsi Banten ya, Kabupaten Tangerang ya, di Kelapa II. Ada pun dugaan yang dialami klien kami, Ibu Fani, seperti apa yang dialami dan disampaikan kepada kami selapetin puasa hukum berserta alat-alat bukti, bahwa Ibu Fani ini dalam sekian tahun menjalani kehidupan rumah tangganya sebagai seorang istri, mendapatkan dugaan, dugaan kuat terkait KDRT. Dan ini tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali ya, sehingga ada laporan juga di, di mana, di Polisi mana, di Papua, di Maroke. Itu di Polres atau di Polda, Bu? Di Polres. Di Polres ya. Dan saat ini juga ada di Jakarta, di Polres Metro Tanggerang Selatan. Yang di mana, saat ini, suami daripada klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus KDRT-nya. Sini saya bacakan, 17 April 2024, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tanggerang. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada bahwa penyidik Satres Krim Polres Metro Tanggerang Kota telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kediaman ibu ya, di rumahnya ibu. Jadi, ini ada surat resminya ya, yang menyatakan bahwa suami atau si bapak pejabat itu sudah menyandang status tersangka. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ini ibu Fani itu adalah istri sah dari seorang pejabat kementerian, dan kami dari tim kuasa hukum setelah mengambil perkara ini, pertama-tama kami sudah suratin Pak Menteri, Pak Menteri Perhubungan, yang kedua juga kami sudah melaporkan ke Inspektorat, Inspektorat Kementerian Perhubungan. Bahkan kemarin di Inspektorat itu ada layanan namanya Simadu. Simadu itu layanan aplikasi dari Kementerian Perhubungan, di mana semua perkara akan di-upload di media Kementerian Perhubungan. Dan kemarin kami juga datangi lagi mempertanyakan perkembangan perkara tersebut, karena si Pak Asep ini, Pak Asep Kusasi ya, saya harus baca nggak, saya sudah tersangka ini. Bilang ini adalah salah satu pejabat tinggi di Kementerian Perhubungan, yaitu adalah Kepala Otoritas Bandara di wilayah Papua. Dan ibu ini adalah, ini istrinya ini adalah Kepala, apa namanya Bu? Kepala Dharma Wanita di Papua di bidang, apa namanya, Otoritas Bandara ya. Jadi kami perlu jelaskan bahwa status tersangka daripada Pak Asep Kusasi sudah dibacakan dari Pak Sunang Kalijaga, tetapi untuk perkara untuk internal, itu kami sudah suratkan Pak Menteri, bahkan beberapa lembaga, termasuk lembaga Perhubungan Perempuan, bahkan Komisi DPR RI, dan juga bahkan ke Presiden kami suratkan juga. Karena kami melihat bahwa ini mental seorang pejabat negara ya, yang harusnya tidak menjadi contoh bahwa publik gitu. Dan kasusnya sudah cukup lama, bahkan berkali-kali KDRT dilakukan, di Papua sekarang kami harus menunggu apa statusnya sudah naik menjadi tersangka atau belum. Tapi yang di Polres Tangerang Kota, Metro Kota Tangerang, itu sudah jadi tersangka, yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua perlu saya sampaikan bahwa, ini masalah utama dari kekerasan ini karena ada dugaan, ada dugaan daripada pelakor ya, atau selingkuhan daripada suami. Ini juga masih dalam proses juga karena di sini ada kesepakatan. Antara tiga orang ini, antara suami sama ibu Fani ini istrinya, dan ada dugaan pelakor juga ada buat kesepakatan. Kesepakatan ada, ya nanti kita akan tunjukin. Yang berikut lagi yang menjadi satu hal yang memprihatinkan bahwa, kami menduga bahwa karena ibu Fani melaporkan juga di kementerian, dan juga ada pidak-pidakannya ini, sehingga muncullah ada gugatan. Ya gugatan ini menurut kami agak ambigu ya, karena gugatan ini untuk membatalkan perkawinan daripada Pak Asep sama ibu Fani. Di pengadilan negeri, agama kota Tenggera. Nah ini maksud dan tujuannya untuk menggugat supaya, apa namanya, si klien kami untuk diceraikan, atau supaya hak menjadi seorang istri itu dihapus. Artinya ini ada sesuatu menurut kami, supaya ada dugaan klien kami supaya tidak mendapatkan hak, sebagai seorang istri layaknya ya, karena ketika bercerai kan pasti ada harta bersamanya yang juga dibagi. Karena klien kami sampai saat ini juga, sehampus satu tahun lebih tidak mendapatkan, apa namanya, gaji, tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri. Istri ditelantarkan gitu. Makanya kami minta kepada Bapak Menteri, perhubungan, kepada juga Menteri PAN, karena yang membawahi semua pejabat, dan juga kepada Menteri Dalam Negeri, agar pejabat seperti ini dipanggil gitu loh, diberikan saksi, apalagi dia sudah melakukan tidak pidana juga, agar supaya kami minta Kapolda Metro Jaya, segera memerintahkan kepada Kapolres Kota Tanganan untuk menahan si Bapak ini gitu. Karena kami duga, kalau tidak ditahan yang bersangkutan, bisa saja melarikan diri gitu. Jadi kami minta juga, untuk supaya ada penegakan hukum, ini kasus KDRT ini sering terjadi, dan berulang kali, sehingga kami minta juga segera yang bersangkutan di tangan. Yang dikhawatirkan adalah, melakukan perbuatan itu lagi, kepada hidupannya yang saat ini sudah tinggal sendiri, karena sudah ada dugaan ditelantarkan oleh si suaminya. Bahkan sudah tidak dibiayai sama sekali gitu. Ini dia masih sah loh menjadi istrinya. Artinya harusnya segala, biaya, segala tanggung jawab, atau sebagai haknya dia sebagai jaraknya diberikan. Tapi sampai saat ini kan, saat ini sudah tidak diberikan lagi gitu. Untuk masalah di pengadilan, nanti kami juga akan memberikan bantahan. Karena di sini, benar-benar dia menceritakan tentang, masa lalunya Ibu Fani, padahal waktu menikah, harusnya kan sudah semua sesalin tahu lah ya, kenapa baru dibongkar sekarang di pengadilan. Ya ada maksud dan tujuan apa, dilakukan seperti itu. Yang menggugat ini siapa ya? Pak Asep ya? Adiknya. Tapi di sini kan Pak Asep ya? Tapi lewat adiknya. Nanti kami akan membalas ini. Dan yang kedua, kepada Pak Menteri, karena kemarin kami sudah datang ke inspektorat, ketemu Ibu Beti, dan juga bagian pengawasan, pengawasan apa namanya, masalah di sana. Kami minta supaya proses yang di sana dipercepat, karena yang pidana ini juga kami akan segera minta, kami akan surat ini kepada Pak Kapolda, Metro Jaya, untuk yang bersangkutan. Ini pejabat negara ini harus ditahan, supaya ada efeknya. Ya kan? Supaya ada efek sejarah juga. Karena ada dua laporan nih, laporan pertama, KDRT di Papua, di Poles Merauke, dan yang pertama di sana, yang kedua ada di Poles Tangerang Kota. Nah ini menjadi perhatian publik, kami juga minta supaya, hak-hak daripada klien kami, Ibu Fani itu diperhatikan. Karena dia sudah datang berkali-kali ke kementerian, minta hak-haknya, malah semuanya juga, pejabat-pejabat di situ juga kayak, tidak bertanggung jawab gitu. Betul kan? Malah melempar sana-lempar sini. Lalu Ibu ini bagaimana? Dia juga kan ada, ada anak ya, yang harus dia perhatikan gitu. Bapak nih, mungkin, Ibu ya. Bukan, jika, ini juga, perempuan lain, tidak apa-apa, tidak menelani ADAT. sepuluh atau tidak, tidak menelani AD, tidak menelani AD, tidak menelani AD. Sudah lama sih, sudah lama, sudah hampir satu tahun sih ya, sudah hampir satu tahun, mereka berhubungan, tapi tidak mengaku. Tapi ini, aku sudah ketemu ceweknya juga sih, sudah ketemu ceweknya, kami sudah foto bareng juga, sama pengacaranya, mereka sudah mengakuin, tapi berhubungan lagi gitu, malah sudah, malah, antara klien kita, dengan, si, pelakor ini ya, sudah membuat, kesepakatan gitu, bahwa, mereka sepakat untuk, tidak berhubungan lagi, tapi kenyataannya, sampai dengan saat ini, masih, malahan ini kan istri sah, kurang baik apa, seorang istri sah, sudah sampai, membuat kesepakatan gitu, tapi ternyata kan, dihianati juga, bahkan tetap dilakukan, tindakan kekerasan, sehingga, klien kami, berat badannya, dari 75 kilo, sekarang sudah turun, sampai dengan, 40 kilo ya, 48 kilo, kurang lebih, 25 kilo lebih gitu, sudah turun berat badan, kesehatan fisik, mentalnya juga, sangat terganggu gitu, dan ini terkesan, kasusnya diperlambat ya, makanya kita minta atensi, karena, seharusnya kan, seseorang pejabat itu, mencerminkan, hal yang baik, bukan malah, melakukan kekerasan, dalam rumah tangga, apalagi sekarang, berdiat untuk, membatalkan perkawinan, jadi kan ini, tindakan yang sangat, tidak terpuji, dan sangat melecehkan, pihak dari wanita gitu. Semuanya keras nih. Yang pertama di Papua? Yang pertama saya di KDRT di Papua, itu udah sering banget, itu udah sering banget di KDRT, tapi saya gak pernah lapor ya, terus pernah waktu di Papua, terakhir saya disekap di rumah, sampai orang pores dateng, satu pores dateng tuh, malem-malem, itu saya disekap di rumah, pokoknya disekap di rumah, di Nas, terus baikan lagi, tapi ke KDRT lagi, saya akhirnya laporkan, terus, ya, ya awap aja, ini laporan di Pores Merauke, ini yang di Pores Merauke, terus, yang kedua itu, setelah ada perjanjian, ini, perjanjian ini kan, saya tanya waktu itu sama suami, masih berhubungan gak, sama wanita ini, bukan dijawab, malah dia marah-marah, marah-marah ke saya, gak jelas, terus deh gitu, dia dorong saya ke tangga, saya dipukul pake koper, saya didorong, terus saya didorong, terus kayak gitu, dia ninggalin saya gitu aja, saya diboongin, dan ini juga, surat laporannya, surat laporannya itu, kejadiannya di Merauke, tanggal 14 September 2023, makanya ini kan terkesan, sangat lambat sekali, karena penetapannya, sudah sebagai tersangka ya, kalau untuk yang, yang di Pores Tangerang Kota, kalau yang Papua kan, memang masih belum, jadi kita juga menunggu, ini sampai dengan saat ini, perkembangannya, bagaimana mengenai laporan, dari tanggal 14 itu ya Bang, karena sampai sekarang, masih belum, jelas, apakah ditetapkan, sebagai tersangka, atau seperti apa, berarti ada kontak fisik juga, yang dilakukan, iya, ada kontak fisik, sudah dilaporkan juga, malah, sudah 6 bulan dilaporkan, malah, dia sekarang nyerang, aku melapor balik, katanya aku, nablak dia gitu, padahal aku gak pernah, nablak dia sama sekali, malah saya dilaporin balik, yang enggak enggak gitu loh, padahal saya gak pernah, ngapa-ngapain gitu, gak pernah ngapa-ngapain dia, malah saya dituduh balik, dilaporkan balik, terus kayak, saya dibilang mencemarkan, saya ngomong ke wartawan, dibilang mencemarkan, nama baiknya beliau, padahal memang, benar-benar ini terjadi, ini kejadian, tapi mereka semua, bilangnya saya tuh, halusinasi lah apa, mereka bilang saya halu, dia bilang katanya saya tuh, ngada-ngada, katanya gitu, ini semua, disini sih ditulis, disini sih, jadi apa sih, oh, semua ada, kita udah ada bukti-bukti, semua ada, kalau kalian minta boleh, banyak-banyak, dipukul pakai koper, sampai luka-luka, di sepujur tubuhnya, dari keluarga Mbak Fahni sendiri, sudah tahu, saya enggak tahu, saya enggak tahu, tapi kan, karena saya kan, anak tunggal ya, jadi, enggak terlalu banyak cerita sih, mas, saya orang, maksudnya tidak mengetahui, dalam kejadian, dalam kejadian, dalam kejadian, saya enggak tahu, tapi, saya enggak banyak cerita, soalnya, tidak terlalu mendalam lah, ceritanya, gitu. Pak hak-hak, sudah sebagai isinya, sudah tidak terkena, sejak apa? Sudah tiga bulan, tiga bulan ini, terus saya juga, ditalak, lewat WhatsApp, jauh Februari, saya sudah, ya saya ditalak, lewat WhatsApp, terus diblock, sekarang nomor teleponnya. Bapak Fahni, Pak Fahni, menangkapkan suami, ini, keinginan dari, Bapak Fahni, terhadap, kematian Rupadi, ini, seperti apa, ini, seperti apa, atau ini, seperti apa, ini, jujur saya, pengen, selama saya pulang, saya enggak mau berantung, saya cuman pengen baik-baik aja, ya artinya begini mas, ya kalau itu kan cerita, dia sama suami, kalau kami yang hadir sini, itu kan mendampingi soal masalah hukumnya, yang pertama bahwa, Pak Asep Kosasi ini, sudah ditapkan sebagai tersangka, ya dan, sudah ada, SP2HP, ke, pihak Kejaksaan Negeri, Kota Tangerang, yang kedua, ada laporan juga, yang Flores, Merauke, yang saat ini, kami lagi tunggu, apa statusnya, masih sidik, atau sudah tersangka juga, karena semua alat buktinya lengkap, ya, alat bukti dari visum, dari saksi, semuanya lengkap, sehingga kami minta juga, pihak kepolisian, karena Flores, metropolit Tangerang, Kota itu, dibawa, wilayah, Ronda Metro, ya, kepada Pak Kapolna, juga untuk pemerintahkan, ke Pak Kapolna, untuk segera, melakukan penahanan, terhadap, Pak Pusasi ini, Pak, asep Pusasi ini, karena ini, menurut saya, menurut kami, sebagai tim hukum, ini, sesuatu yang tidak perlu ditiru, sebagai pejabat negara, harusnya dia memberikan contoh, yang baik kepada publik, kepada masyarakat, sebagai pejabat negara, bahkan, ini menjadi salah satu presiden buruk, ya, terhadap, pejabat negara yang melakukan, KDRT yang berkali-kali, karena dua laporan, nih, laporan di Polres, Moroket, dan juga yang di, bahkan ada yang tidak dilaporkan, ada dugaan, kenapa ada KDRT, karena, ada dugaannya adalah, ada, orang ketiga, atau ada, pelakor, gitu, oleh karena itu, kami juga berharap, supaya Kementerian Perhubungan, melalui curat kami, dan Inspektorat juga, di Kementerian Perhubungan, untuk segera, untuk segera, memproses kasus ini, karena, kami lihat dari, ada gugatan ini ya, ada gugatan ini, untuk membatalkan perkawinan, permohonan membatalkan perkawinan, di pengadilan agama Kota Tangerang, ini kan ada dugaan kami, bahwa supaya, dia menjelek-jelekkan, di dalam gugatan itu, bahwa dia punya masa lalu, yang buruk, dan lain sebagainya, kan harusnya, kan dari awal, kalau kamu seperti itu, kenapa, setelah kejadian, kami sudah, laporkan berkali-kali, baru muncul ini, menjelekkan, istri sahnya sendiri, kan menurut kami, tidak pantas lah, seperti itu, tetapi tidak apa-apa, karena gugatan sulit lain, kan kami akan, membantas semua yang ada, selanjutnya, kami juga, supaya proses pidananya, segera ditindaklanjuti, yang juga diinspektorat, juga segera ditindaklanjuti, bahkan Bapak, Pak Menteri Perhubungan, untuk supaya turun tangan juga, karena ini pejabat Bapak, gitu loh, maksudnya, jangan dibiarkan seperti ini terus, bahkan, kenal yang kami sering datang, ke Kementerian Perhubungan, minta perlindungan hukum, bahkan minta hak-haknya, ini saling lempar tangan, gitu loh, sehingga saat ini, dia juga, istilahnya terlantarkan benar, tidak mendapatkan haknya, sama sekali, sampai saat ini, gitu. Jika misalnya, terbukti bersalah, Pak, pasal apa, atau menyesatkan? Pasal 4-4 itu, memang, ancaman hukuman, di bawah setahun, karena, mungkin, di situ, dilihat, penganiannya, mungkin, penganian berat, ringan, dan lain sebagainya, tapi bukan masalah, ancaman hukuman, perbuatan yang bersebutan ini, yang kita lihat, bahwa itu, sebagai pejabat yang berada, tidak layak, pantas, karena, yang banyak kejadian, digunakan alat, untuk melakukan, dugaan kekerasan, itu juga menggunakan alat, seperti kopor, dan juga, bahkan, disepat, makanya, ini yang, yang menurut kami, harus, tidak lanjut, di segera, dan, supaya ke lain-lain, kami mendapatkan, hak, dan juga, kepastian hukum, dan juga keadilan. Bapak, ini, kalau, terjadi KDR itu, setelah menikah, apa setelah, kenal dengan perempuan itu, dan boleh tahu, Mbak Duhani menikah, di tahun berapa, dan ke besar, sudah berapa tahun? Aku menikah, dari tahun 2021, 2021, sampai sekarang, berdua tahun sih, sudah dua tahun. Jadi, selama dua tahun, itu mendapatkan kadeh, ya? Iya. Setelah menikah, itu juga ya? Iya. Jadi, berarti dia selingkuhnya, di dunia selingkuh, sejak menikah, ya, Mbak? Iya. Sejak awal menikah? Sebelum, dan setelah menikah, juga, ini, KDRT-in aku. Sudah berapa kali, ngepin? Sudah gak kehitung sih, Mbak, udah, udah capek. Bahkan, sampai buat surat kesepakatan, tapi tetap diulang lagi, diulang lagi, gitu. Dengan perubahan yang sama? Dengan perubahan yang sama. Februari, Februari, Februari. Iya, semua di blog. Ini, Mas, mau pertahankan gak, Mbak? Saya mau, sungguh saya balik. Tidak trauma mungkin dengan apa yang telah menikah itu, Mbak? Jujur aku trauma banget kalau aku trauma karena diselingkuhin. Tapi, aku bisa memaafi. Aku cuma pengen suami aku balik. Oke, di sini kan di surat kesepakatan dibilang, para pihak sepakat, apabila setelah ditanda tanganinya kesepakatan bersama ini, didapati ternyata pihak pertama dan pihak ketiga masih berhubungan, dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas, bentuk komunikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, melalui media elektronik dan pesan elektronik, maka pihak kedua akan membawa permasalahan ini, kerana hukum. Berarti kan ini sudah disepakati kan, para pihak gitu. Tapi setelah dibawa kerana hukum, malah sekarang dia melakukan pembatalan perkawinan. Jadi, sudah di KDRT, di Aniaya, apalagi sampai disekap, mengalami trauma fisik, kerugian mental, fisikis, terus sekarang pernikahannya mau dibatalkan juga. Sementara ini kan salah seorang pejabat gitu, apalagi sudah ditetapkan menjadi tersangka di Polres Tansel. Jadi, ini kan butuh perhatian yang sangat khusus gitu. Karena sudah berkali-kali, termasuk kita juga sebagai pengacaranya, kita langsung datang ke Kementerian Perhubungan, memang sepertinya dioper-oper. Dan ini sudah berlarut-larut, jadi kita minta kepastian hukum juga. Semoga menjadi atensi Pak Kapolda juga, karena memang, di mana sih haknya wanita? Saya juga sebagai pengacaranya, juga sangat ronyu ya. Karena sekarang kalau kita bicara sama dia aja, kelihatan kan, ketika orang mengalami trauma kan, bergemetran, ya kan, badan juga udah beda banget sama waktu awal menikah, terus tidak dibiayai sama sekali, hidupnya lontang-lantung. Ini kan, kasihan, di mana hak wanita gitu, apalagi dilakukan seorang pejabat. Ini kan sangat tidak bermoral, makanya kita meminta atensi, termasuk ke Kementerian Perhubungan, agar segera langsung bisa membantu proses hukumnya gitu. Untuk mungkin dipanggil kan gitu, jangan malah dilindungi, karena kasihan, nanti akhirnya menjadi contoh pejabat publik yang lain, ah gampang-gampang aja, ya kan. Di mana harkat martabat seorang wanita, kalau kita sendiri tidak sama-sama mendela. Sampai jumpa di video selanjutnya.